Redaksi JTV Madiun tidak bertanggung jawab atas munculnya konten Youtube dari sebuah lembaga yang mencatut berita resmi milik Biro JTV Madiun. Tragisnya, judul di konten Youtube ini tidak sama dengan judul asli. Hasil karya jurnalistik awak Biro JTV Madiun. Dampak perubahan judul tentu saja bisa merubah opini dari pemirsa. Pemberitaan terkait perizinan gudang porang di Desa Bantengan, Kecematan Wungu, Kabupaten Madiun menyita perhatian banyak pihak. Bahkan salah satu karya jurnalistik redaksi JTV Madiun dimuat ulang oleh sebuah akun Youtube milik salah satu instansi Pemkap Madiun. Ironisnya, judul berita di konten tersebut dirubah tidak sesuai judul karya awak JTV Madiun. Kepala redaksi JTV Madiun, Wahono Karyadi, mengatakan pihaknya mengaku mendapat laporan dari pemirsa terkait tayangan berita yang serupa namun berbeda judul pada akun Youtubenya. Jika pada tayangan JTV Madiun dituliskan judul berita, Satpol PP Batal, SP3, dan Segel Pabrik Porang ada apa. Namun di akun Youtube milik salah satu akun sosmed Pemkap Madiun itu menuliskan judul tayangan berbeda, yaitu tindak lanjut perizinan berdasarkan itikat baik investor. Wahono menyayangkan hal tersebut pasalnya perubahan judul dalam konten Youtube yang menampilkan karya jurnalistik awak JTV Madiun sangat berdampak pada opini publik sehingga bagi pihak yang merasa keberatan dan mengaku tidak sesuai dengan karya jurnalistik JTV Madiun diharap melakukan hak jawabnya. Di bawah ini ada judulnya sama dengan yang di atas ini, sama persis, sama persis. Nah, tiba-tiba kami dapat laporan dari pemirsa JTV Madiun terjadi judul yang berbeda. Saya tidak perlu menyebut lembaga ataupun pihak manapun yang membuat konten ini, judulnya di atas sama. Nah, namun yang di bawah ini, yang tulisan kecil ini, mendadak dirubah. Ini bukan karya jurnalistik kami. Bukan pemirsa, ini salah, ini bukan. Jadi, kami di redaksi ini memohon kepada pihak manapun, apabila karya jurnalistik kami dianggap keliru atau tidak berimbang, kami sudah mewadai, menggolah. Kita lakukan hak jawab, jangan melakukan seperti ini. Karena akan membingungkan pemirsa kami. Wahono menambahkan perubahan judul pada konten Youtube yang memuat karya yang sama bisa berdampak pada asumsi dan opini publik. Tova Pradana, JTV Madiun.